oke baik para pecinta tanaman disini redi segala macam jenis bibit tanaman buah insyaallah lengkap siap bantu kirim-kirim jawa luar jawa se-indonesia raya informasi bibit dan pemasanan silahkan lihat di deskripsi video di bawah ini ya oke para pecinta tanaman masih bersama informasi tanaman dan peternakan jadi kesempatan kali ini saya mau mengecek ya mengecek sambung susuan saya di pohon durian yang besar jadi sambung susuan di pohon durian yang besar ini usianya ini 7 tahun lebih ini jadi saya sambung di atas ya saya sambung di atas ini saya mengecek jadi bagaimana keadaan sambung susuan jadi keadaan setelah 7 hari setelah sambung ya 7 hari setelah sambung susuan jadi keadaannya seperti apa jadi kemarin saya buatkan seperti ini jadi saya buatkan infus buatan untuk agar menjaga kelembapan media tanam agar tanaman ini bisa apa namanya bisa hidup ya bisa bertahan ya jadi karena ini musim kemarau ini memasuki musim kemarau jadi kita jaga kelembapan media tanamnya dan ini saya membawa air ya air putih biasa ini saya coba nanti dilihat ini air yang saya perkirakan saya perkirakan seminggu sudah habis itu ini bener-bener sudah habis atau masih sisa ya nanti saya naik ke sana oke baik sebentar ya oke baik sudah sampai di atas dipucuk ya ini ternyata tinggi ya ini ada sepuluhan meter ternyata ya oke nah itu sambungannya kita coba dicek ya aduh takut HP nya jatuh oke ternyata airnya masih ada ya Oh ternyata airnya masih ada masih di sisa setengah ya jadi perkiraan saya satu minggu ternyata bisa lebih ya jadi tergantung tetesannya ini sistem tetes ya jadi untuk menjaga kelembapan media tanam ya di seperti ini kita lihat media tanamnya oke bagus ini dia masih setengah mungkin nanti saya kasih tambah nanti full lagi berarti satu botol untuk aqua besar ini bisa mu bisa untuk dua minggu jadi nggak usah bolak-balik ngecek naik ke atas jadi bisa diperkirakan dua minggu dua mingguan kita cek lagi insya Allah dan ini nanti saya lubangi ya untuk untuk menambah air dari atas dari kita tambah airnya dari sini ini lubangnya terlalu kecil ini untuk udara apa namanya untuk biar nggak ngelempit ya biar nggak ngempet ininya jadi dikasih lubang di atas kecil oke sebentar ya oke baik ini sudah saya lubangi dari atas dan saya penuhi airnya ya saya penuhi airnya ya jadi untuk menjaga kelembapan berarti ini kalau tujuh hari masih ada sisa setengah berarti ini artinya satu ke satu botol aqua besar bisa untuk dua minggu ya jadi untuk dua minggu jadi nggak usah bolak-balik naik ke atas karena ya ini tinggi jadi cukup kita kasih apa namanya infus buatan seperti ini ya oke baik ini sudah saya lubangi dari atas dan saya penuhi airnya ya saya penuhi airnya untuk menjaga kelembapan dan agar tanamannya bisa bertahan jadi seperti ini hasilnya oke jadi tanamannya masih seger-seger ya masih seger hijau ini jenis durian musangking oke seperti itu dian ini usia tujuh hari setelah tempel ya setelah sambung susuan jadi hasilnya jadi kondisinya seperti ini kondisi pipinya seperti ini jadi ini mempunyai angka keberhasilan lebih besar daripada top working atau sambung sisip atau sambung pucuk ya dan perkembangannya lebih cepat ini karena pipit ini hidup dan disambung dengan pohon yang hidup jadi artinya keberhasilannya ya lebih lebih besar yang penting media tanamnya media tanam bisa kita jaga kelembapannya agar tanaman tetap sehat dan bisa cepat berkembang jadi bisa cepat pertumbuhannya karena sudah sudah apa namanya ini sudah hidup ya tanamannya dan sudah berkembang jadi sekian cm biasanya 7 hari setelah sambung itu sudah mulai menempel ya jadi jika sayatannya itu rapi rata nanti bisa bisa cepat lebih cepat menempel jadi seperti itu jadi kita kombinasikan antara durian lokal yang pohonnya sudah besar sudah dewasa ini ada 10 meteran ternyata usianya 77 tahun ke atas ini ya kurang lebih dan ini saya sambung dengan durian musangking kita pertahankan durian lokalnya durian lokal ya juga tidak kalah enaknya jadi durian lokal Indonesia masih masih ada beberapa banyak ya banyak yang unggulan dan kita sambung dengan durian musangking di bucuknya di atas oke dan cukup mudah ya cukup mudah kita melakukan teknik atau cara seperti ini nah cukup mudah saya ulangi ya caranya seperti jadi kita kita kerat pohon durian besarnya kita kerat kita ukur lebarnya sesuai dengan besar pipitnya ya besar batang pipitnya kemudian kita kita kupas ya kita sayat kita kupas sepanjang kira-kira jari sepanjang jari teluncuk ya jadi kita kupas sampai kambium sampai batang yang yang dalam ya ya dikira-kira sepanjang saja kemudian kita sayat bibitnya kalau sudah kita sayat bibitnya kita sayat sepanjang jari teluncuk juga oke kemudian kita tempel kita lilitkan memakai plastik ini plastik biasa ya ya bisa dibeli di pasar ini 6.000 kalau di sini 6.000 sudah dapat satu gulung itu panjang sekali buat untuk nyetek untuk sambung puluhan pohon itu bisa ya jadi seperti itu jadi biasanya dipakai bungkus jajanan jajanan atau kacang atau lain-lain biasa biasanya seperti itu jadi kita sambung dengan durian yang unggulan dengan harapan ya kita bisa menikmati durian lokal dan juga bisa menikmati durian unggulan musangking ya seperti itu dan bibitnya ini sangat baik sekali sangat sangat bagus hijau dan sehat jadi perlakuannya kalau saya seperti itu jadi mungkin teman-teman punya cara yang lain monggo tapi kalau saya ya seperti ini jadi mungkin insya Allah dua minggu kemudian akan kami cek lagi bagaimana kondisi bibitnya dengan cara seperti ini gimana-gimana dua minggu kemudian bagaimana kondisinya ya oke baik oke sekian video dari saya terima kasih banyak atas kunjungannya jangan lupa subscribe like share channel kami dan ikuti informasi selanjutnya seputar tanaman dan pertenangan bersama kita berbagi informasi yang bermanfaat terima kasih